Hidup porus! Hidup porus! Hidup tali! Hidup selamat! Hidup kaum miskin kota! Hidup perbuatan yang melawan! Hidup perangkat Indonesia yang ditindas! Hidup perangkat luas Papua yang ditindas! Hidup perangkat luas Papua yang ditindas! Oke kawan-kawan, perkenalkan saya Jino dari Alian Srimah Jino Papua akan menyampaikan orasi politik. Hari ini kami bersama dibawah pergerakan untuk demokrasi rakyat kembali turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi. Walaupun kemarin DPR telepon ketuk palu untuk menyesalkan undang-undang merupakan dulu namun ketukan palu itu menjadi ketukan palu semu yang hanya untuk memadamkan demokri rakyat namun kita tidak dapat menjamin ke depan-ke depannya bakal ligarki akan kembali menerposa konstitusi di kawan-kawan Atau palu yang kemarin diketok oleh DPR tidak dapat menjamin masa depan rakyat selama oligarki masih berpuasa oligarki yang memegang kekuasaan maka ke depan berbagai macam kebijakan yang mendihakkan kepada para kapitalis akan terus keselatan kawan-kawan hari ini juga kita dikumpulkan karena ada sebuah hashtag Indonesia darurat demokrasi kawan-kawan tahu tidak rakyat Papua setiap hari hidup di bawah ke darurat demokrasi kawan-kawan tahu tidak bahwa rakyat Papua setiap hari hidup di bawah ketakutan moncok-moncok senjata di atas tanahnya sendiri masyarakat dan Papua tanah-tanah yang kemudian dirampas masyarakat demi kepentingan oligarki-oligarki yang berpuasa kawan-kawan rakyat diperalui tanahnya dirampas itu dua kali lipat Jakarta kawan-kawan coba bayangkan dua kali lipat Jakarta tanahnya di bawah demi kepentingan eksploitasi dan keuntungan elit-elit berpuasa oligarki kawan-kawan apakah rakyat Papua diuntungkan apakah rakyat Indonesia diuntungkan terus siapa yang diuntungkan kawan-kawan siapa yang diuntungkan kawan-kawan oligarki yang diuntungkan kawan-kawan dari tinggal yang tertutup eksploitasi yang diambungkan tidak hanya di bawah kawan-kawan kita kita bagaimana kita lihat ekspansi perusahaan-perusahaan yang sekarang masih didatangkan oleh Jokowi kawan-kawan Jokowi buka tangan kepada para investor-investor asing Jokowi buka tangan silahkan datang silahkan datang apa yang dia kenaikan kawan-kawan yang dia kenaikan adalah tanah, tanah masyarakat adat dan juga tenaga-tenaga kerja para guru kawan-kawan kami hari ini juga rakyat Papua yang lain kebijakan-kebijakan di Jakarta yang disahkan berhubungan dengan RUK milu kawan-kawan di Papua juga kebijakan yang setiap disahkan oleh Jakarta depan dikerjaakan Udang-Udang Otonomi Khusus ini dua ini disahkan proyek strategis nasional yang dipaksakan dijalankan oleh Sibahlil atau Sibahluri kawan-kawan Rencana-rencana pembangunan proyek strategis nasional yang direncanakan akan dibangun di Merauke di Borong juga di Kepala Burung di Papua kawan-kawan itu semua demi kepentingan oligarki kawan-kawan maka dari itu hari ini juga kami mau menyampaikan bahwa kami saya disini juga sebagai dari adat Cimajun 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 Papua tetapi juga mewakili seluruh 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 kisah Rakyat Bangsa West Papua kawan-kawan saya ada disini mewakili seluruh berita penindasan Rakyat Bangsa West Papua kawan-kawan Oleh karena itu kami ingin menyampaikan bahwa perjuangan Rakyat Papua adalah bersamaan dengan perjuangan kawan-kawan Indonesia kita tidak boleh berbeda dengan isu kawan-kawan isu yang diterjuangkan Rakyat Papua adalah isu yang sama yang diterjuangkan oleh kawan-kawan Indonesia kenapa demikian? militer yang hari ini membunuhi rakyat Papua militer itu juga yang hari ini membunuhi dan menangkap kawan-kawan kami kawan-kawan militer yang hari ini menkriminalisasi gerakan rakyat di Papua militer itu juga yang hari ini kemarin dan menangkap kawan-kawan kami dalam arti demonstrasi yang kami lakukan kemarin kawan-kawan artinya apa? militer adalah musuh pati bersama kawan-kawan dan juga oligarki adalah musuh kami bersama kawan-kawan jadi kami akan terus bersama dengan kawan-kawan berjuang bersama kami menumpangkan sistem yang menindas dan membangun sistem yang melihat kepada rakyat kecil kawan-kawan kawan-kawan saya punya geliel kalau saya bilang rakyat bersatu kawan-kawan bilang tak bisa dikalakan bisa kawan-kawan? rakyat bersatu kami bisa dikalakan rakyat bersatu kami bisa dikalakan rakyat bersatu kami bisa dikalakan ya satu-satunya kekuatan yang dimiliki oleh gerakan adalah persatuan rakyat kawan-kawan itu satu-satunya kekuatan yang kami miliki oleh karena itu seluruh elemen gerakan masyarakat yang ada jangan pernah pamrih membatasi diri tetapi kami harus melembur menjadi satu kekuatan gerakan rakyat untuk melumpangkan sistem yang menindas kawan-kawan masyarakat oke kawan-kawan terakhir angkat tangan kiri semua kawan-kawan masyarakat hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup perempuan yang melawan hidup perempuan yang melawan hidup buruh hidup tani hidup nelayan hidup tau bisikota hidup rakyat Indonesia hidup rakyat West Papua ada di war家 ipos da mereka o kawan-kawan し kawan-kawan se kasih